Kalau disebutkan anor, itu sifat membakarnya, ya api gitu kan, api, kemudian nanti spesifik namanya adalah apa, jahannam dengan sekian pintunya, nanti ada tujuh turunan pintu dari sini. Ya, ini yang paling standarnya ya, namanya ini jahannam, nanti turunannya ada tujuh lagi. Nah, lawan dari ini nanti, lawan dari ini, ini mungkin baru ya, bagi sementara orang, ya, pengertian yang baru. Ada juga sifatnya yang membekukan, jadi ini menghanguskan, membakar, ada sifatnya membekukan, membekukan. Ya, jadi ada yang bikin panas sampai membakar, ada yang dingin sampai membekukan, ya, bukan hanya bagian luar, bagian dalam, ya, sampai ke organ-organ dalam itu kena dinginnya. Nah, itu yang disebut dengan zam harir nanti, ya, zam harir. Dingin yang sangat dingin, luar biasa. Dingin itu, teman-teman, kalau sudah masuk musim dinginnya, saya pernah di Tripoli itu, ya, dan dinginnya itu cukup ekstrim. Jadi, dinginnya dari Eropa, anginnya dari Afrika, bisa kebayang, gitu. Ya, ada teman-teman yang berusaha untuk menampilkan dirinya kuat, nggak pakai lapisan-lapisan baju, itu sampai tulang, sampai kena tulangnya dan lumpuh. Itu level dunia, gitu, kan, di mana orang pakai pakaian berlapis-lapis dan seterusnya. Nah, level akhirat itu lebih-lebih dahsyat. Jadi, untuk yang membekukan nanti nama, nama spesifiknya tizam harir dan turunannya, untuk yang membakar, itu jahannam. Nah, mungkin ini ada sedikit informasi baru, gitu ya, bagi teman-teman yang mau menggali. Dan ini penting untuk diketahui, makanya ngaji.